Hindari marah-marah sama orang, hindari geram sama orang supaya kita dapat mendapatkan kebenaran di hadapan Allah. Jadilah orang yang sabar, sebab sabar memadamkan perbantahan. Ferman Tuhan inginkan kepada kita, kita jangan jadi orang yang suka marah-marah. Tapi jadilah orang yang sabar, karena kesabaran itu memadamkan perbantahan. Jadilah sabar dimanapun kita berada, baik itu di kantor, baik itu di lingkungan masyarakat, di dalam gereja, janganlah hindari untuk marah-marah. Jadilah orang sabar, karena itu yang dikandaki Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita menjadi orang sabar, pasti hal-hal yang baik akan kita nikmati, kita tidak akan melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan.